Selamat berjumpa lagi dengan Teddy Kurina TGM dari Kabupaten Tenggamus. Saat ini, Teddy berada di TBK Indah PAM. Dalam rangka ingin melihat tanaman-tanaman durian yang tempoh hari kita tanam. Juga mau melihat tanaman-tanaman durian yang sudah besar. Nah, seperti ini. Kita lihat pintu. Nah, kawan-kawan, seperti yang saya ceritain bahwa dalam pemeliharaan pohon durian itu, itu bisa dikatakan tidak mudah. Walaupun memang kalau tidak dipersulit, itu mudah. Tetapi memang ada beberapa tahapan yang memang perlu kita perhatikan. Yaitu bahwa dalam penanaman durian itu adalah yang utama itu adalah pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini masuk dalam beberapa kategori. Kenapa saya katakan gitu? Karena memang ada pemeliharaan pada tahap awal, yaitu tahap pertumbuhan. Yaitu dari usia H plus 1 hari penanaman sampai usia 3 tahun, itu adalah memang fase penanaman atau pemeliharaan yang sangat intensif. Karena memang pada fase itu, itu pemeliharaan harus lebih maksimal. Yang kedua adalah fase masa prapembuahan, menjelang mau pembuahan dari usia 3 sampai 4 tahun atau sampai 5 tahun, itu yang harus segera kita persiapkan. Pupuk-pupuk apa saja yang kita harus berikan sebagai perangsang itu. Nah, yang ketiga adalah fase saat durian itu berbuah. Nah, disinilah letaknya bagaimana menentukan kita rasa durian, kemudian bagaimana tidak rontok. Nah, itulah disitu fase-fase yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah memang di dalam fase tanaman durian. Saya akan membawa sudara kepada tanaman yang baru ditanam, bagaimana pemeliharaan awal ditanam. Ikuti dengan Fedy Kurna TKM. Tentunya, bagi yang belum sub, like, dipersilahkan. Dan untuk mengikuti selanjutnya adalah jangan lupa bunyikan lonceng. Ikuti terus Fedy Kurna TKM dari Kabupaten Tenggamus, oke? Nah, iya, sudara kawan. Usia 6 bulan ini, usia 6 bulan sangat bagus. Nah, pada saat ini, ini yang penting adalah yang pertama adalah perawatan. Perawatannya adalah penyiangan. Jelas, ini yang harus kita pesiangin. Nah, penyiangan ini sangat-sangat penting sekali. Ini usia ala sekitar 6 bulan ini dari HST dan sudah dilakukan 2 kali pemupukan sama saya. Kemudian juga penggeburan. Artinya, itulah pentingnya pada saat kita melakukan perawatan. Yaitu adalah penyiangan, penggeburan, dan pemupukan. Dan yang terakhir, ini lihat, terubusnya sangat bagus. Untuk mempertahankan daunnya yang bagus supaya tip kena masalah-masalah yang lain, terutama adalah insektisida, itu harus segera disemprotkan. Itu dalam tahap berikutnya. Kemudian juga pada tahap selanjutnya, saya akan memperlihatkan juga satu tanaman yang sangat bagus. Nanti kita akan lihat lagi. Nih, kawan. Seperti yang saya katakan, ini adalah usia yang sudah 1 tahun saya. Dari HST. Ini. Ini durian Mas Muar. Sangat bagus kelihatannya. Dan ini pun memang yang dipentingkan bagi kita adalah tetap penyiangan. Penyiangan. Kemudian penyiangan, penggeburan, dan penyemprotan. Nah, tentunya tentu memang ini sudah 4 kali saya pupuk. Baru kemarin saya pupuk ini. Artinya, saya tidak banyak. Di hari-hari awal penanaman, di satu bulan awal, itu adalah melakukan pemupukan dengan garam krosok. Kemudian, langkah kedua adalah dengan penyemprotan, yaitu insektisida. Kemudian, pada saat itu juga dilakukan juga penggeburan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Pedicure TGM untuk pemeliharaan daripada tanaman, pada pasta tanam, kemudian sama pasta pemeliharaan. Untuk mempersiapkan batang-batang yang bagus. Nah, ini yang kayak gini nih, jangan dulu diadakan pruning. Biarkan dulu, usia untuk pruning itu adalah nanti pada saat memang usia sudah memadai. Sudah usianya cukup. Artinya, batang mana, cabang mana yang bakal kita akan pelihara. Itu yang penting sekali oleh kita dilakukan. Tetapi memang pada usia memang, di bawah satu tahun, sebaiknya jangan. Bahkan di usia dua tahun pun, kalau memang belum mumpuni, arti mumpuni itu adalah batangnya cukup besar. Kemudian, percabangan yang kemana saja yang kita akan persiapkan. Kemudian, jumlah percabangan juga kita memang harus dipersiapkan. Karena memang tidak boleh terampau sedikit, karena nanti akan terampau membesar di bawah. Kemudian, juga jangan terampau banyak, karena memang nanti perkembangannya akan sulit untuk berkembang. Oleh sebab itu, itulah yang diberikan, apa diperlakukan kepada pohon ini, agar tanaman itu subur dan bongsor. Itulah yang dilakukan perlakuan kita terhadap tanaman, supaya baik, tumbuh baik, kemudian subur dan bongsor. Tentunya adalah dengan perlakuan-perlakuan adalah pemeliharaan yang baik, pemupukan yang baik, bahkan penyemprotan yang sempurna. Arti sempurna di sini adalah sesuai dengan kebutuhannya. Artinya, bahwa kalau seandainya di sini memang hanya binatang saja, insektisida saja, insek artinya, ya itu dilakukan dengan penyemprotan insektisida. tetapi tentunya, memang kebutuhan untuk daun, yaitu adalah juga ditambahkan ganda sil. Itu dulu, sementara waktu, kita akan mengikuti perjalanan TD-KURAN-TGM selanjutnya. Nah, kawan, yang terakhir, jadi perawatan tanaman durian itu, yang pertama adalah dari HST, artinya dari awal penanaman, kemudian pada saat pertumbuhan, kemudian fase persiapan pembuahan. Nah, ini saat ini adalah menjelang fase pembuahan. Nah, seperti yang ini saya, ini musangking saya, ini sangat bagus ini. Nah, Alhamdulillah, tanaman saya bagus. Artinya dari pertumbuhannya sangat subur, daunnya bagus, mengkilat, dan panjang-panjang. Ini adalah musangking saya yang sekitar 4 atau 5 tahun lah kira-kira. Karena memang pada saat itu, kita adalah penanamannya tidak dilakukan pencatatan, tapi perkiraan seperti itu. Dan ini memang belum saya buahkan. Kenapa saya belum buahkan? Karena ingin tanamannya, batangnya besar dulu. Nah, setelah ini, baru nanti kita akan lakukan pruning, kemudian baru melakukan perangsangan pembuahan. Jadi, seperti saya katakan, untuk yang di sini, nanti dalam episode yang lain adalah, kita akan bagaimana sih merangsang tanaman pohon durian, itu akan kita lakukan. Tapi pada hari ini adalah, ini adalah proses bagaimana tanaman durian dari HST, hari pertama penanaman sampai kepada usia 3 tahun dan 4 tahun. Dan itu yang saya sampaikan, yang pertama adalah penyiangan, kemudian penggemuran, kemudian pemupukan, kemudian adalah penyemprotan, Nah, yang terakhir adalah persiapan pruning. Kemudian nantinya baru diadakan perangsangan terhadap pembuahannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Ikuti terus di channel Teddy Kuria TGM, bagaimana sih merangsang pembuahan. Dan itu, jangan lupa bunyikan loncengnya, agar tidak ketinggalan tayangan Teddy Kuria TGM. Dari Kabupaten Tenggamus, mengucapkan selamat menanam durian, untuk mempersiapkan masa depan kita dan hari tua kita. Terima kasih. Salam durian dari Kabupaten Tenggamus. Terima kasih telah menonton!